Pada rapat terbatas yang berlangsung secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, yang membahas mengenai penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR pada 2022 yang akan datang, Presiden meminta lembaga terkait untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Presiden mengatakan konferensi yang diikuti oleh 193 negara dengan jumlah peserta yang diperkirakan mencapai 7.000 peserta dapat dimanfaatkan untuk bertukar pengalaman untuk menengani bencana. Pentingnya kita memanfaatkan konferensi berskala dunia ini untuk kepentingan nasional kita, sekaligus penegasan peran Indonesia dalam pengurangan risiko bencana di dunia. Dan tentu saja jangan sampai lupa bahwa kehadiran 190-an negara tadi dapat kita gunakan untuk momentum mempromosikan pariwisata Indonesia. Usai rapat koordinasi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Doni Monardo mengatakan bahwa forum ini menjadi sarana untuk meninjau kemajuan, berbagi pengetahuan, dan mendiskusikan perkembangan dan tren terbaru dalam mengurangi risiko bencana, termasuk bencana non-alam seperti COVID-19 yang kini tengah dialami oleh berbagai negara di dunia. Ancaman bencana non-alam seperti hal yang sekarang kita hadapi pandemi. Nah nanti tim Panidia akan berkoneksi dengan pihak UN untuk membahas tadi kasus negara mana yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan. sehingga memberikan suatu keberhasilan dalam mendalikan wabah COVID-19 ini.